Pemain Dewa United Fahmi Al-Ayubi mendapatkan kartu merah karena aksi konyol dalam laga melawan PSIS Semarang pada pekan ke-7 Liga 1. Dewa United berhasil menang tipis ketika menjamu PSIS Semarang, tim berjuluk Tangsel Warriors itu meraih 3 poin usai mengalahkan tim tamu dengan skor 2-1. Dua gol Dewa United dicetak oleh Karim Rossi dan Majed Osman. Sedangkan Laskar Mahesa Jenar cuma bisa membalasnya lewat wawan Febrianto. Meski menang, Dewa United sempat bermain dengan 10 orang sejak menit ke-85. Hal itu karena satu pemainnya, Fahmi Al-Ayubi diusir dari lapangan usai mendapatkan dua kartu merah. Kartu merah yang didapat Fahmi ini juga terbilang konyol. Sebab, ia berulang memegang bola saat terjatuh setelah duel dengan pemain PSIS. Akan tetapi Wasid menilai duel itu bukan pelanggaran. Nah, Fahmi yang sudah terlanjur memegang bola akhirnya mendapatkan kartu kuning kedua. Ulah itu menjadi petaka karena itu menjadi kartu kuning yang kedua baginya. Padahal Fahmi sendiri baru dimainkan oleh Nil Maisar. Tapi hanya 5 menit ia berada di lapangan yang akhirnya membuat kerugian bagi timnya. Beruntung Dewa United berhasil mempertahankan keunggulannya dan menutup laga dengan skor 2-1 dari PSIS Semarang. Berkat kemenangan ini, Dewa United naik ke posisi ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 9 poin. Sedangkan Laskar Mahesa Jenar ada di urutan ke-13 meraih 7 angka. Terima kasih telah menonton!